Oke, yuk sini yuk Prinsip pembagian SHU SHU itu apa? Sisa hasil usaha Sangat diperlukan Agar pembagian Sisa hasil usaha menceritakan asas keadilan Demokrasi dan sesuai prinsip kooperasi Maka ada prinsip-prinsip Pembagian SHU Kecuali, langsung aja Kita lihat di pilihannya Kira-kira yang cocok Mana, yang enggak mana Sisa hasil usaha bersumber dari anggota Betul, karena Dana kooperasi kan juga bersumber dari Anggota SHU anggota dibayar secara tunis Betul, jadi tidak dihutang Pembagian SHU Dilakukan secara transparan Jadi semua anggota tahu SHU-nya berapa Yang harus dibagikan berapa Mereka tahu SHU dibayar secara kredit Enggak Ini berantakan dengan yang B Yang B itu tunis Yang ini kredit Nah, berarti ini dia Yang E, SUU SHU anggota adalah jasa dari modal Dan transaksi usaha yang dilakukan Anggota Oh iya, betul Sip, gitu ya Berarti yang bukan yang D Oke, mantap Udah gitu doang Karena yang A, B, C dan E Benar, yang D yang keliru Karena yang ditanyain apa tadi Kecuali Oke, see you Dadah Oke, lanjut Rumus SHU jasa modal adalah Oke, ini Jadi SHU berdasarkan jasa modal yang sudah dia Tabung biasanya Atau dia simpan di Di kooperasi itu Jawab Oke Jadi gimana Jadi perbandingannya adalah Sebenarnya Simpanan anggota Jadi Caranya lah Simpanan anggota Gitu ya Dibagi per Total Total simpanan Total Simpanan Semua anggota Nah, gitu Semua anggota Nah, dikali dengan apa? Dikali dengan jasa modal Jasa modal itu adalah Dia Apa coba? Betul Dia itu SHU SHU atau sisa al-usaha yang diterima anggota Sebagai imbalan Karena telah menyimpan uangnya di situ Gitu ya Itu yang disebut sebagai jasa modal Berarti tadi apa? Simpanan anggota Total simpanan seluruh anggota Kali jasa modal Ada nggak? Oh, ini dia Simpanan anggota yang bersangkutan Total simpanan seluruhnya kali Jasa modal Udah Gitu Gitu ya Sip Oke See you Oke Yuk Pernyataan berikut yang tepat Mengenai simpangan pokok Oke Nanti ada simpangan pokok Dan simpangan wajib Tapi kita akan Bahas simpangan pokok disini ya Jawab Ada clue-nya nanti Jawab Sim Panan Pokok Clu dari simpangan pokok Apa aja clue-nya? Pertama Cuman satu kali Gitu ya Hanya satu kali Saat pertama Satu kali dan pertama 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 apa? Pertama saat kooperasi didirikan Saat awal Gitu ya Dan itu satu kali Dan jumlahnya sama Nah gitu Clu-nya disitu Jumlah sama Jadi nanti Carinya adalah Dia dikasihnya sekali Pertama dan jumlahnya sama Gitu ya Untuk setiap anggota itu Jumlahnya sama Dan jumlahnya Nentukan kooperasinya Berapa Mau pertamanya Satu juta Mau lepas ratus ribu Itu bebas Oke yuk Kita cari yuk Besar simpangan pokok Antara satu anggota Dengan anggotanya Jumlahnya berbeda Oh salah Dia harus sama kan Clu-nya tadi Simpanan anggota Atas dasar peraturan-peraturan khusus Oke kita lewatin dulu Simpanan uang wajib Dibadakan kepada kooperasi pada waktu Seorang masuk menjadi anggota Bisa jadi Simpanan yang bersumber dari pinjaman Kooperasi lain Bukan Simpanan yang bersumber dari Pemberian lembaga lain Bukan Berarti antara B dan C Simpanan anggota atas dasar peraturan-peraturan khusus Bukan Sejumlah uang yang wajib Dibadakan kepada kooperasi pada waktu Seorang masuk Ya ini dia Pada seorang masuk Maksudnya pada awal itu pertama kali Jadi kalau Anggotanya berbarengan dengan pertama kali kooperasi dibangun Berarti berbarengan Kalau enggak dia pertama kali masuk Saat menjadi anggota kooperasi Oke ya ini Sip Walaupun enggak sama persis Tapi clue-nya sudah berkati Makanya tadi dikasihnya clue-nya Tidak definisinya Atau tidak Narasinya Tapi clue-nya Yaitu Satu kali pertama Dan jumlahnya sama Untuk setiap anggota Oke Sip See you Dadah Madejir Jumpa Bye 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 Selamat menikmati